Hai guys welcome back to my channel jadi acil di video kali ini mau kasih tahu kalian gimana sih caranya bedain produk Jojo Collagen yang asli dengan yang palsu so sebelum kita lanjut ke videonya berikutnya jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian ya so let's continue so guys langsung aja gimana sih cara kita bedainya yang pertama kalian harus lihat tanggal expired nya si produk Jojo Collagen ya itu rata-rata masa berlakunya sampai dua tahun guys dan kedua isinya itu 33 tablet kalau isinya nggak 33 tablet itu palsu ya dan ada logo halalnya ya semua produk Jojo Collagen ini tuh udah ada logo halalnya guys nah kayak gini dan ini pembelian terbaru aku ya soh sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian dulu tonton video ini sampai akhir ya jangan di skip karena di akhir video akan ada pemberitahuan yang penting banget buat kalian yang mau coba ataupun mau beli sih produk ini Jojo dan selanjutnya Jojo Collagen ini di dalamnya kan ada plastik lagi yang buat bungkus obatnya nah dia itu warnanya silver ya guys ataupun yang pink tapi yang pink itu kemasan yang dulu jadi sekarang itu semuanya pakai plastik yang warna silver gini ini asli guys so guys itu dia gimana cara bedain produk Jojo Collagen yang asli dengan yang palsu simple banget kan nah di akhir video aku kan mau kasih tahu hal penting nih kalian so simak baik-baik ya menurut informasi dari prime rose Thailand nya langsung dari PT nya si Jojo Collagen langsung ini dia itu punya dua kemasan produk asli ya guys ya di atas botolnya dan di bawah ini kayak gini semua nah ini kan beda tuh ini bukan berarti produknya palsu karena dari sananya bilang juga dia ngeluarin dua kemasan asli ya ini yang atas botolnya jadi dia ada yang nyatu dan ada yang pakai spasi itu tetep asli guys kalian enggak perlu panik dan di dalam isi tabletnya juga ada yang lonjong biasa dan ada ini yang pembelian terbaru aku ya jadi dia itu kayak gini guys jangan panik kalian yang baru beli di toko yang udah aku rekomendasiin lewat DM ya ke kalian kalian enggak perlu panik Sony jadi kayak gini ya guys ya Nah ini nih ini sebenarnya terbaru ya guys kayak gini lebih kecil dibanding yang waktu aku review pertama itu kan panjang dan gede banget nah guys itu dia kalian enggak perlu panik ya aku dapetnya kayak gini janjani palsu tuh bukan palsu ya guys ya cuman cara bedanya itu gitu guys gampang banget kan so guys itu dia gimana cara bedain produknya simple banget kan so thanks for watching to hari ini don't forget to like and subscribe see you on my next video bye bye so di next video